Intro Hai 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 football lovers Ketemu lagi di channel AM Freekick Kali ini AM Freekick akan membantu Berita terupdate seputar sepak bola April Pastinya football lovers Udah gak sabar liat beritanya kan So, terus saksikan berita dari AM Freekick ya Agar football lovers tak ketinggalan Informasi terbaru tentang dunia sepak bola Proposal permohonan izin Liga 1-2 2021 Diajukan pertengahan April Direktur utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita mengatakan Bahwa proposal permohonan izin keramaian Untuk pelaksanaan Liga 1-2 musim 2021 Akan diajukan ke Polri pada pertengahan April 2021 Kami berencana memasukkan proposal Minggu depan ke Mabes Polri Ujar Ahmad Hadian ketika dihubungi antara dari Jakarta Menurut dia, salah satu isi proposal tersebut adalah rincian Tentang pelaksanaan protokol kesehatan Pencegahan COVID-19 Selain itu, dokumen juga memuat tentang detail kompetisi Termasuk soal lokasi dan lain-lain Khusus soal prosedur kesehatan Ahmad Hadian menegaskan Tidak ada perbedaan mencolok Dengan proposal yang sudah diserahkan sebelumnya LIB dan PSSI diketahui Setidak-tidaknya sudah mengajukan Empat kali izin keramaian Sejak tahun 2020 Agar dapat melanjutkan kembali Liga 1 dan 2 Musim 2020 Akan tetapi, semuanya dimentahkan Itu membuat PSSI menghentikan total Liga 1 dan 2 Pada musim 2020 Lalu dengan bantuan Menteri Pemuda dan Olahraga Gwemruddin Amali LIB dan PSSI membuat permintaan izin keramaian Untuk turnamen pramusim yang selanjutnya disebut Pialamen Pora 2021 Polri pun menerbitkan izin keramaian untuk itu Pada 18 Februari 2021 Polri menyatakan bahwa mereka akan menerbitkan izin keramaian Liga 1 dan 2 Musim 2021 Jika Pialamen Pora 2021 Yang berlangsung pada 21 Maret hingga 25 April Berjalan dengan baik tanpa kendala Khususnya dari aspek pencegahan Serta penanggulangan COVID-19 Sadir Randhani dan Nathanael Sidingur Ringo Kontak citak gol di Liga Malaysia Sadir Randhani dan Nathanael Sidingur Ringo Kontak unjuk gigi di Liga Malaysia Keduanya sama-sama diturunkan sebagai starter Dan sukses mencatatkan nama di papan skor Pada Minggu 11 April 2021 Sadir dimainkan pelatih Sabah FC Kurniawan Dwi Yulianto Dalam laga melawan penang FC Di pekan ke-8 Liga Super Malaysia 2021 Di laga ini Sadir bermain sepanjang 90 menit penuh Sadir membuka keunggulan Sabah di menit ke-52 Melewati hadangan Ryuji Utomo dan kawan-kawan Sadir melepaskan sepakan roket dari luar kotak penalti Bol langsung merobek gawang penang Yang dikawal Brian C. Tiangka Namun 3 poin Sabah harus buyar beberapa menit jelang bubar Pada laga lainnya Pemain tanah air lainnya Nathanael Sidingur Ringo juga mencetak gol pekan lalu Ringo mencetak gol debut dalam lanjutan Liga 2 Malaysia Pada Sabtu 10 April 2021 Waktu setempat Tak hanya mencetak gol debut Ringo juga menjadi pahlawan Kelantan FC Di laga melawan Kucing FC Ia mencetak gol sundulan pada menit ke-45 Yang membawa Kelantan unggul hingga penghujung laga Tambahan 3 poin ini membuat Kelantan Dan kokoh di papan atas Liga 2 Malaysia Adi Santoso ungkap alasan mainkan Marcelino Ferdinand Pemain termuda kedua di Piala Menpora 2021 Pelatih Persebaya Surabaya Adi Santoso selalu menurunkan Marcelino Ferdinand dalam dua laga terakhir di Piala Menpora Di landang timnas U16 Indonesia itu bahkan selalu menjadi pemain inti dalam dua laga tersebut Adik kandung Octavianus Fernando itu tampil selama 63 menit sebelum digantikan oleh Muhammad Supliadi Sayang di penampilan kedua Marcelino Persebaya masih harus menelan kekalahan Bajul Ijo dipastikan tersingkir dari Piala Menpora setelah kalah 2-3 dari Persib di Stadion Magu Harjo Sleman Adi sendiri mengungkapkan alasan mengapa memilih menurunkan pemain Marcelino daripada pemain Persebaya lain yang lebih senior Kenapa Marcelino main? Simple saja Selama pertandingan melawan Sleman dia cukup bagus Saya lihat mentalnya juga tidak ada masalah melawan pemain-pemain senior Kata Adi Ini tadi lawan Persib dia juga main bagus Jadi tidak ada masalah saya memasang Marcelino Lahir tanggal 9 September 2004 Marcelino menjadi pemain termudia kedua yang tampil di Piala Menpora 2021 Posisi pertama disempati penyerang Madura United Ronaldo Quate Yang tampil dalam laga melawan PSS 23 Mar 2021 Resmi Sriwijaya FC rekrut mantan gelandang Timnas Indonesia U23 Satu lagi identitas pemain anyar Sriwijaya FC terungkat Kali ini pemain berposisi gelandang bertahan asal perseran lamongan Luki Wahyu Pemain kelahiran Sidoarjo 1 April 1990 ini Menjadi salah satu anak asuh dari Neil Maizler musim lalu Sang juru taktik yang tahu betul akan kualitas dari Luki Wahyu Merekomendasikan namanya untuk memperkuat lini tengah Kemampuan Luki telah diakui sejak usianya masih sangat muda Di Liga Indonesia pun ia pernah memperkuat beberapa klub seperti Madura United Dari Teputra, Persebaya, Persija, dan Sulut United dari Liga 2 Luki menjadi salah satu dari pemain yang dari Liga 1 musim ini Yang direkung oleh Sriwijaya FC Sebelumnya ada nama Hendra Molle, Teddy Hartono, dan Valentino Telaubun Yang juga punya embel-embel dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia Rijal Torres, calon rekrutan pertama persis era Kaisal Striker asal Aceh, asal Rijal Torres, selangkah lagi bakal bergabung Dengan klub milik anak Presiden Jokowi, Kaisan Panharap Persis Solo Pelatih persis Eko Purgianto mengaku Pihaknya telah mendapat tawaran untuk berhekrut Rijal Torres Yang bersinar bersama persis Raja Banda Aceh di Piala Menpora 2021 Rijal Torres hingga kini masih tercatat sebagai top skor Piala Menpora 2021 Dengan 4 gol Koski Persiraja gagal lolos ke perempat final turnamen pramusim tersebut Eko mengaku terkesan dengan permainan Rijal Torres di Piala Menpora 2021 Lantan back timas Indonesia itu juga telah mengajukan nama Rijal Torres Untuk direkrut manajemen persis Setelah melihat di Piala Menpora, mainnya bagus Saya ajukan ke manajemen Ada penawaran ke Rijal Torres Intinya berminat yang bersangkutan bersedia Ujar Eko Ya kalau Dil bisa jadi rekrutan pertama Tapi kan kami sudah gelar seleksi tahap pertama internal klub solo Sudah dapat Di luar internal juga sudah Sambung mantan asisten pelatih Bali United tersebut Well done Tadi adalah beberapa hal tentang berita terbaru timnas Indonesia dan pemain-pemainnya ya football lovers Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim-tim hebat beserta pemain kesayangan kita ya Oke sampai disini dulu ya football lovers Sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Daaah Sampai jumpa di show Terima kasih.